Intro Kalau dakwah Bimansiadil miliki tidak ketara ya Tidak bengak bengok di tengah jalan Demo dan lain-lain Jadi kalau orang itu Berjuang dengan cara bengak bengok Bila Islam Demo dan lain-lain Itu saya yakin Itu mayoritas bukan orang pesantren Kalau tiayi itu Ngaji saja sudah repot Ngurusi Santi saja sudah repot Mengapa harus turun ke jalan-jalan Dan juga dakwah pesantren itu Ciri khasnya lemah lembut Ciri khas dakwah pesantren itu Mengaji Orang kalau ngaji Insya Allah rizkinya barokah Kehidupannya barokah Zuriahnya barokah Makanya pesan-pesan dari Semedak Al-Makhullah Ki Ambul Karim Ki Marzuki Ki Makhruz Ali Rafa Allah lahum dunum bahum Itu diantara pesan-pesan beliau Santri Kalau di rumah Supaya mulang Santri kalau di rumah Supaya mulang Juga diantara pesan Al-Makhfullah Ki Itis Marzuki ya Santri Bila mana berorganisasi Silahkan berorganisasi Di Nahdlatil Ulama Di NU Yang saya amati ya Saya amati Orang alim itu Bila mana khidmah di NU Ini insya Allah Anaknya bisa diharapkan Minas solihin Insya Allah dia akan diberi oleh Allah Duryatan taibah Sebab Didoakan oleh para kiai Wabil khusus Al-Makhfullah Ki Hasim As'ari Terus bandingkan maaf Ada kiai alim Terus tidak masuk di NU Misalkan masuk Di organisasi Masumi Itu anaknya berbeda Dengan kiai Yang khidmah di Nahdlatil Ulama Artinya Kiai yang khidmah di Nahdlatil Ulama Ini zuriahnya Akan berbeda dengan kiai Yang pada waktu itu Khidmahnya di Masumi Jadi para Santri Lengboyo Kalau ingin barokah ya Kalau khidmah-khidmah di NU Gitu sajalah Sebab Saya yakin Kekuatan NU itu Terletak di Pondok pesantren Sekian Ihdinasur wa tal-musaqim Al-Afumikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Al-Fumikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.